Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, kini kita di segmen Kretab dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sombo Datuk. Ya Wiki, hari ini kita akan membahas mengenai cuan ala pionir produk daging dan juga olahan sapi lokal premium. Sudah tersambung video conference bersama Mas Heri Purnomo Vandar dan juga CEO dari PT Lemuin Jaya Abadi. Apa kabar Mas Heri? Kabar baik. Dibilangnya Lemuin ya? Lemuin, lemuin. Lemukin gitu ya kalau bahasa Indonesia. Lemukin, lemukin itu ini kalau lemukin. Bahasa Jawa itu lemukin ya, tapi produknya nggak bikin gemukok. Oke, baik. Anda melihat peta bisnis protein hewani dalam hal ini adalah sapi di Indonesia seperti apa Mas Heri? Kalau peta bisnis di bidang protein ini potensinya masih sangat besar Mas. Apalagi kita kan sekarang di Indonesia masih dihadapkan dengan isu stunting, kemudian juga pemenuhan protein dalam negeri. Saya kira market capnya itu masih sangat besar Mas Minggi. Jadi saya kira masih sangat prospektif dalam beberapa dekade ke depan sih Mas. Dari peta ini ya, Kebutuhan Protein Nasional. Oh, itu yang membuat Anda tertarik untuk mendirikan Lemuin. Betul, betul. Oke, selain itu apa yang membuat Anda kemudian kayaknya oke nih untuk bisa kemudian masuk gitu. Apa yang membuat ini nampaknya menarik dari point of view Anda? Kalau menurut saya yang pertama dari segi demand ya Mas. Kita jangan ngomongin segmen market dulu ya. Kita ngomongin dari segi demand. Per sekarang kebutuhan per bulan atau per kuarter itu kita kebutuhan protein nasional itu sekitar 700 ribu ton untuk per kuarternya. Sedangkan kebutuhan, sorry, itu suplei kita ya. 700 ribu ton itu suplei dalam negeri. Sedangkan demandnya sendiri itu diprediksi sekitar 1,4 juta ton per tiga bulannya. Nah, sisanya kan biasanya kita itu ada yang didatakan dari impor, kemudian juga ada produksi dalam negeri. Nah, itu pun gapnya itu masih sangat besar. Jadi kita di sini melihat peluang bahwa kebutuhannya itu sangat banyak. Tapi secara suplei, baik nasional maupun dari impor itu masih sangat kurang. Nah, baru kita ngomongin dari market cap-nya aja udah kelihatan tuh Mas. Ada gap yang perlu kita isi ya. Bahkan berapapun produksi yang kita produce, lebih tepatnya dalam negeri, itu pun belum bisa memenuhi banyak area di nasional. Oke, Artur, mau memproduksi sebanyak apapun pasti terserap banyak karena demandnya juga banyak gitu ya dan banyak tidak terpenuhi. Pasti, ya betul. Itu kalau kita ngomongin komoditinya ya Mas. Apalagi kalau nanti diolah menjadi beberapa produk olahan, itu kan kita bisa menyasar ke berbagai segmen market. Lantas apa nih yang menjadi nilai tambah dari Lemuin dibandingkan dengan pemain lain? Ya, kalau kebetulan di produk kita, kita itu mengusung tema organik. Artinya mulai dari paling dulunya, yaitu dari sapinya dulu deh Mbak ya. Dari sapinya kita menjaga semua pakan dan proses itu kita lakukan secara organik dan tanpa melibatkan ada unsur kimiawi. Termasuk kepemeliharaan tenangnya dan sebagainya. Sampai nanti di prosesnya. Jadi kita mengusung tema organik dan juga kita intinya dalam produk olahan yang kita kelola, itu hasil akhirnya pun menjadi beberapa produk yang memiliki beberapa value. Contohnya kan kalau bakso, beberapa olahan daging kan contohnya ada bakso, sosis, rendang dan sebagainya. Karena yang kita sasar itu lebih ke orang-orang yang aware terhadap daging sehat, makanan sehat seperti gluten free, tanpa NMSG, dan sebagainya. Mungkin itu produk value yang sekarang kita punya. Secara segmen lebih premium atau seperti apa, Mas Ari? Kalau dari brand Lemuin sendiri, ini kita segmennya lebih ke premium. Cuma kita juga ada develop beberapa brand yang kita supply untuk masyarakat kalangan umum, Mas. Tidak hanya premium, cuma another brand ya. Jadi kan kita kayak men-supply juga ke pasar GT, pasar tradisional juga, selain dari pasar-pasar modern. Seperti itu sih, Mas. Oh, lantas apakah market untuk daging sapi lokal premium saat ini cukup menarik? Karena kan kita tahu daya beli masyarakat mungkin agak-agak terganggu dengan berbagai faktor ekonomi gitu. Ya, ya. Sejak era COVID kemarin kan, dampak COVID kemarin kan logistik dari luar negeri kan agak naik ya Mbak ya. Jadi kalau dulu kita compare dengan produk dari daging sapi Australia, daging sapi US, itu harganya 11-12 sama daging lokal. Tapi secara era COVID kemarin biaya logistik naik, sekarang untuk dari pricing komoditas sapi lokal sendiri itu hampir bisa dikatakan jauh lebih murah daripada daging impor. Kecuali kalau kita compare dengan daging kerbau ya, itu udah beda komoditi. Tapi kalau kita compare sama daging sapi, untuk produk daging sapi lokal, kalau saya kira sekarang jauh lebih menarik sih daripada daging sapi impor. Terkait dari biaya peningkatan tadi ya, biaya dagingnya sendiri cukup signifikan meningkatnya dari daging impor yang berkualitas. Oke. Jadi kualitasnya premium tapi harganya lebih murah jika dibandingkan dengan sapi impor gitu ya? Betul, betul. Karena kan end-to-endnya kita lakukan dalam negeri ya. Kalau dalam negeri kan dari segi pakan, dari segi pemeliharaan itu kita tidak ada perubahan yang signifikan sih. Sedangkan kalau dari luar negeri yang impor dari Australia dan sebagainya kan dipengori tadi ya dari logistik mas. Jadi harganya sekarang kalau kondisinya lebih mahal sih jatuhnya. Baik. Oke, kita akan jeda sejenak mas Heri dan bersama kami sejenak kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan founder sekaligus CEO dari PT Lemuin Jaya Abadi ada mas Heri. Oke, mas Heri, sentra produksinya di mana dan distribusinya kemana saja mas untuk Lemuin sendiri? Kalau saat ini sentra produksi kita di Jawa Timur mas, lebih tepatnya di kota Tuban ya. Itu sekitar 2-3 jam dari kota Surabaya. Kalau area distribusinya kita sekarang sih sudah seluruh Indonesia hampir ya mas ya. Seperti di Surabaya, Jakarta, luar pulau juga gitu ya. Kalimantan dan sebagainya. Termasuk ekspor mas. Kalau ininya kita lebih marketnya lebih ke ada produk middle up, ada juga beberapa produk middle up ya. Bisa sebutkan tadi. Itu sih mas kurang lebihnya. Menarik yang ekspor ini lebih banyak ke negara-negara apa saja? Kalau ekspor sendiri kita saat ini sudah masuk ke pasar Hongkong kemudian ke Timur Tengah Mbak. Karena di sana kan kita produknya kan lebih banyak ke produk seperti olahan ya. Seperti bakso, seperti rendang dan sebagainya. Jadi kalau kita di Hongkong kan banyak sekali diaspora-diaspora Indonesia yang di sana. Sehingga untuk edukasi produk dan market itu sangat terbuka gitu. Kalau masalah penyakit mulut dan kuku ya. Itu cukup menjadi isu juga nggak kalau melakukan ekspor dan antisipasi seperti apa? Kalau saat ini Mbak, negara Indonesia itu masih dalam tata kutip di blacklist ya. Untuk ekspor produk komoditas daging mentah. Terutama daging sapi. Karena kita masih dianggap negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kaki. Kecuali misalkan kayak negara Australia, USA. Itu kan mereka udah green area ya. Akhirnya udah terbebas dari PMK. Kemudian dari kalau kita ngecek di HS Code-nya. Memang kita hanya diperbolehkan untuk ekspor produk yang sudah jadi ya. Atau udah dimasak ya, udah matang gitu ya. Contohnya seperti rendang, kasus, sosis dan sebagainya itu bisa. Cuma kalau dalam mentah itu kita masih dilarang HS Code-nya untuk ekspor. Value apa saja yang didapat oleh konsumen saat mengkonsumsi ataupun mungkin membeli produk dari Lemuin? Kalau sekarang kita ngomongin value itu, kita menjaga semua produk kita itu gluten-free ya. Artinya bagi mereka yang sudah, mereka punya alergi gluten dan sebagainya. Itu kita sudah memiliki jaminan gluten-free. Kemudian kita juga nggak pakai MSG. Kita juga nggak pakai pengawet ya. Jadi beberapa value itu yang sekarang kita coba sangat jaga Pak. Karena kan beberapa segmen memang sangat sensitif ya terhadap isu kesehatan. Dan memang Lemuin ini kita lebih ke brandingnya adalah produsen daging sapi sehat. Produk-produk daging sapi sehat. Makanya itu yang kita jaga untuk kali ini. Nah perbandingan dari produknya lebih banyak olahan Kak atau yang fresh? Kalau kita sekarang secara market ya Mbak ya. Sekarang market kita 50-50 sih. Jadi kita juga ada produk dalam fresh atau frozen ya. Fresh dan frozen dalam bentuk daging mentah. Kita juga ada produk olahan ya. Kalau untuk market cap-nya kita sekarang masih jalan P-50 dua-duanya sih. Oke. Kedepan target Lemuin sendiri apa saja Mas Eri? Kalau kedepannya kita tentunya ingin menambah ekspansi market Mas. Kalau kita lihat ya tren sekarang kan makanan Indonesia terutama kayak rendang kan lagi banyak dicari nih Mas di dunia. Rendang sama saya satu lagi saya lupa ya. Jadi tren makanan olahan di Indonesia itu lagi banyak dicari di luar negeri termasuk di US, di Hongkong, di Singapura dan sebagainya. Makanya disitu kita mencoba untuk memperluas dari jaringan market kita. Itu yang pertama. Kemudian kita ikuti dengan tentunya meningkatkan kapasitas produksi sih Mas. Dan harapannya Lemuin ini itu kedepannya kita bisa menjadi sebuah institusi yang besar di mana kita bisa menjadi kontributor pemenuhan produk-produk protein terutama dari daging sapi. Baik dan juga bisa menyerap tenaga kerja begitu ya dan menciptakan lapangan kerja begitu ya. Ya menyerap tenaga kerja, menyerap hasil peternak. Karena kan selama ini peternak itu kadang bingung ya jual sapinya di mana ya. Sekarang kita serap semakin untuk produk hasil dari peternaknya, kemudian juga dari rumah potong-rumah potong yang di Jawa Timur. Saat ini banyak yang sudah tergabung menjadi supplier kita. Kita harapannya sih semakin kita meningkatkan kapasitas pasar, kita bisa semakin bisa menyerap produk-produk peternak ini ya terutama dari hasil ternaknya. Oke, dari Indonesia untuk Indonesia dulu gitu ya. Baik. Mas Yairi terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Siap, terima kasih. Oke, dan sebelum kami akhir, Pemirsa, kami update posisi dari indeks harga saham gabungan saat ini berada pada posisi 6.854 naik 0,7 persen. Oke, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran Top Gainers. Di antaranya ada Roda, MBTO, Aman, PMMP, IPTV, kemudian MPGF, Cuan, United Tractors, dan juga Emsky. Kemudian untuk Top Losers? Ya, Top Losers-nya, Pemirsa, dapat Anda saksikan juga di RTI, ada Garda 7 Bona atau GTBO. SRAJ, Gula, STRK, GMFI, MENN, dan JTPE. Ya, dan kami juga informasikan kabar terbaru ya, bahwa Presiden Joko Widodo ini sudah resmi melantik Menteri Pertanian hari ini, yaitu Amran Sulaiman, Pemirsa, menjadi pengganti dari Syahrul Yassin Limpo. Dan Amran Sulaiman ini sendiri merupakan Menteri Pertanian periode 2014 sampai dengan 2019, dan juga melantik Ledjen Agus Subianto sebagai Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD. Baik, dan Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDF Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prisa Sompudatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!